surprise cuaca cerah dan setelah liburan hampir satu minggu kemarin saya nggak di rumah bentar nyapa teman hahaha biasa ke margonda manasin motor sekalian kamera jalan ya jalan gimana ini what's up guys hari ini saya pengen ngomongin tentang defensive riding yang tujuannya itu untuk safety jadi ceritanya kemarin saya udah ngerekam pas lagi naik aruan saya tapi ternyata karena salah penempatan posisi mic suara rekaman satu jadi nggak jelas gitu akhirnya ya terpasang ngerekam lagi deh ya udah guys di cuaca juga udah agak-agak mendeng jadi berhubung bahan mendeng ini terus saya takut nanti pas balik tuh takut hujan ya jadi lebih praktis sih kalau hujan-hujan gitu bahwa yang cbr2,5 ini aja deh karena dia ada ngamak guardnya dan ucinya juga relatif lebih gampang jadi buat dipakai harian dan kondisi hujan kayaknya lebih enak pakai yang ini aja deh yang dua setengah baliknya topik jadi ngomongin tentang defensive riding yang tujuannya buat safety itu ada beberapa hal hal yang harus yang bisa kita simak jadi ah yang pertama itu ini juga bagian dari yang paling important ya itu juga apa namanya eh gira parah atau riding guys jadi di beberapa vlog saya sebelumnya itu itu saya udah ngebahas beberapa riding apparel ada riding boot ada gloves kebetulan semuanya merek Dainez favorit saya nah terus apa sih tujuannya riding apparel itu ya ya selain tampilan yang keren ya itu bukan cuman buat gaya-gayaan atau bikin kita repot naik motor itu tujuan utamanya tentunya buat safety jadi jadi penggunaan riding apparel pas kita naik motor itu itu sangat penting guys karena dia nampil minimalisir injuri atau luka cedera yang terjadi kalau metamid kita keras itu nomor satu yang kedua itu juga berfungsi sebagai buat kenyamanan kita berkendara jadi kalau rata-rata kalau motor sport atau bahkan tuh moge superbike atau super sport itu tuh stangnya tuh nungut banget jadi kalau kita nggak pakai riding gloves yang bagus ya contohnya yang saya pakai ini jadi fungsi kenyamanan juga itu nomor dua terpenting terus kalau motor yang 250 cc ke atas itu kan identik dengan performa yang tinggi tapi ya konsekuensinya dia juga nah mesinnya itu tanas jadi kalau kita nggak pakai celana jeans minimal ya dan pakai sepatu biasa atau bahkan kadang ada mereka pakai sendal jepit atau sendal flip-flat itu kerasa panas banget di kaki mesin-mesin motor jadi penggunaan riding boots itu juga selain yang dia buat meminimalisir cedera pada kaki tuh buat kenyamanan itu juga enak banget guys jadi maka kita nggak panas dan kalau udah biasa ganti gigi itu lebih enak justru pakai pakai riding boots yang model tau sendiri motor sport itu dia modelnya cungkilan gitu kan ganti giginya itu enak banget ganti giginya terus pengalaman saya dulu juga sering riding boot sering riding pakai sepatu keks biasa itu bagian permukaan atas sepatunya tuh pada rusak gitu ya karena dipakai saya sering naik CBR namanya R1 jadi pakai buat ganti-ganti itu akhirnya lama-lama juga rusak gitu kulitnya gitu itu sayang juga nah kalau pakai teman-teman yang kedua riding boots kan enak lata-lata dia permukaan atas itu udah kulit dan memang ada spek khusus buat cungkilan ganti gigi jadi nggak cepet rusak gitu loh sepatu yang kita pakai itu tentang penggunaan riding apparel hal pertama yang akan kita bahas dalam tema kali ini tema yang kedua yaitu visibilitas visibilitas ini daya daya lihat kita dan motor kita jadi seberapa terlihatkah kita ketika kita mengendari motor oleh penggunaan jalan lain penggunaan jalan lain itu bisa motor bisa bekerja ke jalan kaki tahan mobil aparat contoh radio orang ngaco tuh udah tahu udah nggak memungkinkan tapi tetap maksa bolet tapi kita bahas topik yang kesekian jadi balik lagi ke topik ini tapi kata visibilitas jadi kalau kita naik kendaraan motor kayak gini yang kata bernyata kenceng ya jadi kita harus memastikan bahwa diri kita dan motor kita itu terlihat gitu ke penggunaan jalan lain fungsinya itu kalau kita nyelip kalau kita lagi kencang atau kita lagi mau belok itu orang bisa notice gitu ngelihat kita bawangin kalau kita enggak pakai apa namanya visi visibilitas kita tuh rendah misalnya serba hitam tanpa ada strip tanpa ada reflektif terus tiba-tiba kita pengen belok atau pengen nyalip orang itu nggak ngeliat kita ya bahaya kan kalau sampai ke senggol nah itu juga penting guys makanya meskipun saya sendiri itu suka warna hitam tapi biasanya saya milih aparel itu baik apa namanya gloves atau riding boots atau helm itu yang ada corak warnanya cerah gitu yang putih merah biru birunya biru terang bukan biru dongker jadi visibilitas kita tinggi gitu loh kita bisa dilihat oleh pengendara lain dan kalau kita pakai yang punya rezeki gitu punya riding barrel yang bagus rata-rata sih kalau riding boots atau gloves dan jacket sport contohnya jacket yang saya pakai ini Dinesa Super Speed Tux itu ada reflektif juga jadi pas malam-malam tuh kena sinar lampu tuh bercahaya gitu Nah itu guna itu sangat penting juga terus hal yang ketiga hal yang ketiga adalah mengetahui kondisi dan performa motor kita kondisi ini banyak faktor ya jadi kampas rem roda kemudian nah bayangin aja udah modif mahal-mahal guys sudah modif knallpad modif cutting sticker atau airbrush yang harga jutaan tapi kalau performa motor lu tuh nggak bener lu mau ngebut sekenceng apa juga kalau lu nggak bisa ngerem kan ya kelar gitu hidup lu dan atau misalnya kena air dikit dan lu langsung lip nah itu juga lu harus ngecek gitu harus tahu kondisi motor lu tuh layak nggak buat jalan atau enggak kalau misalnya dia ada bermasalah lu bisa nggak jaga-jaga jaga-jaga diri atau antisipasi gitu di jalan raya tuh yang kondisinya variatif macem-macem ada orang ngerem mendadak ada orang belok mendadak kalau harus bisa antisipasi itu semua gitu apakah lu ngerem lebih awal atau lu jalannya nggak terlalu kenceng nah terus soal performa motor nah ini penting saat kamu tuh ini apa nyalip nyalip kendaraan di depan nah itu kamu harus tahu gitu karakter dan kondisi motor kamu tuh kamu harus malas diri apakah motor kamu tuh cukup terlalu kenceng gitu buat nyalip dan apakah udah masuk gigi yang tepat kalau misalnya masih pakai kopling manual buat nyalip kendaraan di depan jadi apa namanya kamu nggak membahayakan dirimu dan pengguna jalan lain gitu loh buat ketika menyalip Hai ban braking tool ini juga penting juga saat kamu harus mengerem dan performa pengaraman motor kamu tuh udah oke belum kalau kamu udah pede dan pakai merek-merek terkenal yang kualitasnya udah teruji itu tentunya akan menunjang faktor safety kita ya di jalan itu juga kadang semua orang sebenarnya juga ketahui cuman kadang sering dilupakan nah terus tadi sudah tiga hal sekarang hal keempat hal keempat adalah mengetahui kondisi jalan mengetahui kondisi jalan ini aspeknya luas baik apakah itu jalanannya mulus aspeknya atau banyak berlebang atau tempatnya kamu sering lewatin atau kamu baru melewatin pertama kali di tempat itu nah itu juga sangat ngaruh gitu ke faktor defensive riding jadi terus kemudian juga apa namanya kondisi jalan itu itu perempatan pertigaan tempat yang crowded atau sepi nah itu kamu juga perlu mahas jadi kalau contohnya yang tadi saya udah ada contoh kasus tadi pertama kali pas lagi ngebahas apa itu ngebahas itu ada ibu-ibu bahkan beberapa rider lain bapak-bapak juga udah tahu dia pertigaan tapi dan rame jam-jam sibuk ada media kondisinya udah nggak mungkin gitu untuk ngelewatin untuk belok masuk ke arah yang dia tujuh dan ngambil makan jalur orang yaitu jalur sawar nah itu kayak gitu-gitu tuh nggak ini gitu nggak hal yang sebenarnya tuh konyal tapi kadang orang tuh suka maksa bagaimana bilang kayak mogi itu arogan nah kalau kayak gitu siapa yang arogan jadi mocil-mocil juga tiap hari itu sebenarnya arogan gitu loh dengan berlaku jadi tidak sepatasnya dan tidak menghormati pengguna jalan lain nah itu sebenarnya itulah arogan arogansi gitu loh jadi siapa aja tuh bisa arogan jadi dia nggak menghormati diri sendiri nggak menghormati pengguna jalan lain makan jalur orang makan jalur orang nggak tahu momen nah itu ya itu janganlah kayak gitu gitu loh jadi itu kenapa defensive riding itu perlu kamu perlu mendefense perlu membentengi dirimu perlu melindungi diri kamu nomor satu melindungi dirimu nomor satu tuh jadi kamu tuh bisa berkendara dengan nyaman dan aman gitu nampak faktor itu yang utama ya dalam defensive riding defensive ini bukan berarti kamu jalan telan atau apa namanya sama sekali nggak ngebut di atas 60 menurut saya sih nggak ya jadi defensive riding itu maknanya namanya aja udah defense yaitu kamu melindungi siapa yang dilindungi ya nomor satu tuh kamu gitu sebagai rider dan yang kedua itu pengguna jalan lain ya kalau misalnya siapa sih gitu yang pengen kecelakaan jadi sesekali oke kamu mungkin cukup beruntung bisa kebut-kebutan atau serampangan di jalan tapi nggak akan selamanya gitu kamu dengan attitude kayak gitu tuh bisa kita bertahan hidup atau sehat-sehat tuh tuh untuk selamanya jadi jangan deh jangan deh kita tuh bertingkah nggak punya ketika ketika di jalan karena nanti yang rugi kamu sendiri dan pengguna jalan lain ya ya kalau ya kalau misalnya yang rugi itu atau kecelakaan itu kamu dong kalau misalnya orang lain dibawa-bawa kamu harus bertanggung jawab lebih kan nah itu jangan janganlah jangan sampai kejadian gitu loh baru baru kita menyesal ya atau merasakan info ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih